Intro Nah Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Mas Eko Punto Pambudi Salah satu penggagas ngopi di kantor, komunitas ngopi di kantor ya Mas ya Tadi saya juga udah coba, kopinya kebetulan namanya Kalista begitu ya Mas ya Oh itu alat sedunya Oh alat sedunya Kalita Wave Oh namanya Kalita Wave Kopinya kalau gak salah Gayo ya Arabica Gayo Mas, kalau kita buat rasanya enak sekali Terus pahitnya gak ada tapi pahitnya masih ada Teteplah Mas the best kopi pahit itu ya Mas kalau boleh tahu komunitas ngopi di kantor nih Sebagai penggagasnya Mas Eko ini Ide-nya muncul dari mana sih Mas? Oh gini Jadi sebetulnya di Tempo ini, di kantor Tempo Saya dan beberapa teman itu kebetulan suka nongkrong dari kafe ke kafe Jadi ada saya, terus ada Ijar Karim dan Mas Aji Bon ini Oke Mas Aji juga ya Kita suka mencoba kopi-kopi dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam alat seduhnya Lalu ngopi di kafe itu kan mahal ya Akhirnya Ada teksnya juga ya Mas? Iya ada teksnya segala macam mahal Akhirnya, oh kita juga bisa nyeduh nih di rumah Akhirnya masing-masing kita beli alat seduh sendiri manual Nah ternyata kita punya banyak alat seduh Dan kita mau menularkan ke teman-teman di kantor Akhirnya kita bawa alat seduhnya ke kantor Kita beli kopi Indonesia yang benar Kita sajikan kepada teman-teman Sama Indonesia itu sebetulnya penghasil kopi ketiga terbesar di dunia Tapi penduduknya termasuk teman-teman di kantor tuh minumnya kopi saset Atau kopi yang murah-murah gitu Nah kita mau memperkenalkan nih kopi asli Indonesia yang bagus Sejak kapan berdirinya Mas ngopi di kantor ini komunitasnya? Kalau kita bertiga ngopi di kantor itu sudah sejak tahun lalu mungkin Tapi usaha kita untuk memperkenalkan di kantor secara resmi itu sejak bulan lalu baru Dan sejak itu karena kita sebar ke media sosial Itu kantor-kantor lain berminat untuk mengundang kita akhirnya Jadi tidak hanya minum kopi dan menikmati kopi Kita bisa juga belajar Mas cara menyeduh yang baik Lalu ada edukasinya disini ya? Iya kita juga kebetulan otodidak Kita belajar dari Youtube Kita gak berakursus Jadi setiap alat seduh itu kita punya perbedaan hasil akhirnya Nah justru di ngopi di kantor ini Kita belajar sama-sama Kalau kita seduh pakai alat seduh V60 misalnya Apa bedanya dengan Kalita Wave atau dengan yang lainnya? Selain V60, Kalita Wave, alat seduhnya ada? Ada enam yang kita punya sekarang Ada Vietnam Drip Ada French Press Ada Ada apa lagi sih? Mocha Pot Ada Mocha Pot Dan Tubruk Kita juga Kita coba Tubruk juga Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa